selamat berjumpa kembali bagi anak-anak kami dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 OTKP anak-anak sekalian ini adalah pertemuan kedua mengenai materi pembelajaran kita dalam pengujian produk perkantoran ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian peroleh dan ini sudah ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya jadi disini kalian dapat menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa kemudian melakukan pengujian produk barang dan jasa mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rencangan dan melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteri pelayakan produk atau standar operasional nah, dua materi utama dalam pembelajaran pengujian produk perkantoran ini tentang pengujian produk dan standarisasi pengujian produk kalau pada pertemuan sebelumnya dalam materi pengujian produk itu kalian sudah mempelajari tentang latar belakang pengujian produk pengertian pengujian produk tujuan pengujian produk kemudian keuntungan dan kerugian pengujian produk nah, untuk kali ini kalian akan mempelajari tentang pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk siapa-siapa saja yang berperan dalam pengujian produk itu dan pengujian produk perkantoran dilakukan seperti apa nah, pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk yang pertama adalah pemerintah kemudian yang kedua perusahaan jadi ada dua pihak yang berperan dalam pengujian produk yaitu pemerintah dan perusahaan peran umum yang dilakukan pemerintah dalam pengujian produk adalah menetapkan hukum yang menyatakan kewajiban produsen untuk menjelaskan dan menjamin keamanan produknya jadi pemerintah disini bersifat melindungi melindungi siapa? melindungi konsumen sehingga produsen itu dalam menciptakan suatu produk dalam menghasilkan suatu produk wajib menjamin keamanan produknya sehingga aman dikonsumsi aman dipakai oleh konsumen kemudian perusahaan perusahaan perannya dalam pengujian produk adalah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan itu dia jadi pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk itu ada pemerintah dan juga ada perusahaan berikut ini akan dijelaskan contoh untuk pengujian alat perkantoran dalam pengujian produk perkantoran ini yang terdiri dari yang paling utama pengujian alat perkantoran itu contohnya untuk komputer komputer itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak jadi bagaimana pengujian produk perkantoran berupa komputer nah terhadap perangkat kerasnya ataupun hardwarnya biasanya dilakukan untuk menguji tentang ketahanan produk ketahanan produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan kegiatan seperti yang diinginkan oleh konsumen tanpa kegagalan dan sesuai dengan batas performa suatu produk itulah dia untuk pengujiannya kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pengujian ketahanan produk terdiri dari pengujian atas persyaratan dan batasan produk kemudian deskripsi material komponen dan proses manufaktur kemudian pengujian performa dan penilaian ketahanan itulah hal-hal yang berkaitan dengan pengujian ketahanan produk terlebih kepada jenis alat perkantoran yaitu komputer tadi komputer jadi dibagi dalam dua bagian pengujian perangkat keras dan perangkat lunak itu tadi yang pertama untuk perangkat keras untuk perangkat lunaknya pengujian perangkat lunaknya adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan menentu dan penentuan apakah sesuai dengan hal yang diharapkan jadi sebelum komputer itu digunakan maka dilakukan dulu pengujian pengujian terhadap ketahanan produk itu baik kepada perangkat keras maupun perangkat lunaknya oke apa sasaran pengujian perangkat lunak sasaran pengujian perangkat lunak adalah proses eksekusi atau program dengan maksud menemukan kesalahan pengujian kasus atau test case yang baik adalah pengujian kasus yang memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya inilah dia oke sampai disini mudah-mudahan anak-anak dapat memahami memahami pihak-pihak yang terkait dalam pengujian produk demikian materi yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan kerjakan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan sekian dan terima kasih salam sehat dan tetap semangat semangat selamat menikmati